Intro Erlina mantan Direktur Utama BPR Agra Dana yang diadili dengan Undang-Undang Perbankan di Pengadilan Negeri Batam akhirnya sampai pada tahap akhir setelah putusan dibacakan pada Selasa 27 November 2018 sore dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Erlina tidak dapat dihukum sesuai Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum Menurut Majelis Hakim, perbuatan Erlina sesuai keyakinan mereka hanya melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KU Pidana Alasan Majelis dalam mempertimbangkannya Bank BPR Agradana selaku bank belum menjalankan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam amar putusannya Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu didampingi Jasayel dan Rosa menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan jaksa sehingga Majelis tidak sependapat dengan tututan jaksa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar subsidir 6 bulan kurungan terhadap Erlina Majelis Hakim Mangapul Manalu Jasayel dan Rosa yang memeriksa dan mengandili perkara ini memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa Erlina dengan pidana penjara selama 2 tahun Menjatuhkan pidana terhadap kendawa si Erlina boleh kata itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 3. Menetapkan masa penangkap dan kenangan yang dijalankan oleh tentara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menyikapi putusan tersebut Manuel menilai Majelis Hakim berimprovisasi karena Erlina disidangkan dengan dakwaan alternatif Sebab Jaksa sudah memilih pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dalam pembuktian dan penuntutan Meski hukuman yang dijatuhi Hakim lebih ringan 5 tahun dari tuntutan Jaksa Erlina didampingi penasehat hukumnya Manuel P. Tampu Bolon tetap tidak menerima dan menyampaikan akan menumpu upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Dari Batom Kupulang Riau, Paskal Ranghebat melaporkan